Halo sahabat DB, selamat datang kembali di DB Team Studio Channel. Kembali lagi bersama kita, di Mampiryu kali ini kita sedang berada di perumahan dengan developer Citraland dan berletak di puncak Tidarmalang. Nah, seperti yang sahabat DB ketahui, di area puncak Tidarmalang ini merupakan bunian yang sangat prestisius, memiliki pemandangan yang hijau, udara yang sangat sejuk, serta nyaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview dua unit rumah, yaitu tipe Asur Split serta Alexandrit. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat rumahnya ya. Yuk! Halo sahabat DB, kita sudah berada di show unit yang pertama, yaitu tipe Asur Split. Tipe Asur Split ini memiliki dimensi 10x21 dengan luas sana 210 meter persegi dan luas bangunannya 255 meter persegi. Juga sudah dilengkapi 4x1 kamar tidur dan 3x1 kamar mandi. Dari konsepnya ini mengusun dua konsep, Tropical Modern Kolonial. Jadi, Tropical Modernnya bisa dilihat dari batu alam, kayu, dan juga taman di sini. Dan terlihat dari geometri vertikal dan sosial di sini, dari French window-nya, lalu atapnya yang berbentuk limas. Jadi, seperti rumah Belanda zaman dulu ya, namun dikemas menjadi modern kontemporer. Ya, betul. Nah, di sini juga ada carport yang bisa muat untuk dua mobil, dan masih ada satu garasi yang muat untuk satu mobil lagi. Dan langsung terkoneksi dengan service area. Oh iya, satu lagi. Karena ini namanya Asur Split, jadi welcome areanya di lantai dua nih, sahabat Dibi. Mantep banget deh pokoknya. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya. Sahabat Dibi, sekarang kita sudah berada di area pertama rumah ini, yaitu area foyer. Di foyer rumah ini telah memiliki upsealing, serta pembelian furniture yang menambah kesan mewah rumah Asur Split ini. Dari area foyer, sekarang kita memasuki area yaitu mini library, yaitu berfungsi sebagai tempat baca yang compact. Selain itu, di sisi kanan saya terdapat area kamar tidur tamu. Sahabat Dibi, di kamar tamu ini dilengkapi oleh furniture yang membawa kesan modern, tapi terdapat kesan pasiknya juga, sahabat Dibi. Setelah dari ruang tidur tamu, di sebelah kanan saya terdapat kamar mandi untuk tamu. Di kamar mandi tamu ini telah dilengkapi dengan wastafel, closet, serta shower. Sekarang kita memasuki area yang sangat spesial di lantai satu ini, yaitu living area. Serta dining area, di living dan dining area ini, perabotanya menunjang sekali sahabat Dibi untuk kesan mewah dan modern rumah ini. Nah, sekarang kita sudah berada di dining area. Di dining area ini sangat spesial, sahabat Dibi. Sekarang sudah dilengkapi oleh meja island. Meja island ini berfungsi sebagai dining table dan juga bisa berfungsi sebagai meja bar. Sebelah kiri saya terdapat camouflage door menuju ke service area. Serta terdapat kabinet yang berfungsi sebagai penyimpanan atau sebagai dapur bersih. Yuk, kita langsung menuju ke outdoor. Wah, gimana Pak Leo? Perasana area outdoor rumah ini Pak Leo? Tenang, sejuk, nyaman. Nyaman. Yang pasti, area outdoor ini menimbulkan kesan homey banget sahabat Dibi. Jadi, bikin sahabat Dibi betah di rumah, makin bisa merasakan nikmatnya suasana di puncak tidak malang. Betul. Jadi, untuk halaman belakang ini, kan sudah keren banget ya. Tapi ada yang tidak kalah keren juga, bagian service area. Yuk, ikut saya. Jadi, halaman belakang ini konek ke service area. Dan kita sekarang menuju ke dapur basah rumah ini. Dan untuk pintu yang menuju halaman belakang itu, terdapat juga aliran udara. Nah, sehingga dari dapur basah ini, jika ada masak-masak, itu bisa langsung keluar asapnya. Nah, dari sini kita menuju ke split level. Ini adalah kamar tidur dan kamar mandi untuk asian rumah tangga. Dan untuk ke bawah, kita langsung terkonek dengan garasi. Yuk, kita sekarang ke lantai 2 ya. Oke, sekarang kita berada di landing area di lantai kedua. Sebelah kiri terdapat kamar mandi yang terdapat wastafel, wc, dan shower. Dan di sebelah kanan sini terdapat satu working space untuk sahabat DB untuk bisa bersantai. Lalu kita ke sebelah kanan sini, terdapat satu kamar tidur. Untuk kamar pertama di lantai kedua ini, bisa kita lihat dari pemilihan warna dari putih dan hitam. Terkesan simple, tapi mewah. Masih ada meja dan kursi untuk kita bekerja dan masih ada lemari juga untuk menyimpan barang. Dan di samping kamar ini, terdapat satu kamar tidur lagi. Dan di kamar kedua ini, tidak kalah bagus dengan yang kamar pertama. Hanya perbedaan warna saja. Ini abu-abu dan putih. Sehingga terkesan simple juga, namun tetap mewah. Dan juga masih ada ambient light di bagian atas, sehingga untuk pencahayaan juga lebih warm. Yuk, kita ke master bedroom. Wow, ini master bedroomnya. Master bedroom ini super mewah, karena sangat dipikirkan dengan detail. Dari pemilihan warna putih, hijau, dan gul. Sehingga kesan mewahnya sangat keluar sekali. Dan dari upsellingnya, menimbulkan ambient warm. Nah, kita selanjutnya ke area sini. Terdapat sofa dengan ukuran sekitar hampir 2,5 meter. Dan masih ada meja. Dan di sana bisa ditempatkan TV untuk menonton bersama pasangan Anda. Dan di booking closet ini, sahabat TV bisa menempatkan lemari. Ada wardrobe, ada meja rias juga. Jadi, pasti sangat nyamuk. Dan masih ada lagi, satu kamar mandi dengan wastafel, shower. Bapak Eri. Nah, Pak Leo. Yoi. Nah, sahabat TV, bagaimana dengan rumah tipe asur seperti ini? Nyaman? Oke banget, bukan? Di talian puncak tidar ini, tidak ada kurang-kurangnya deh. Lingkungannya nyaman, udaranya bagus, pemandangannya pun indah. Untuk rumah ini, harganya 4 M-an ya, sahabat TV. Dan untuk info lebih lengkap, bisa hubungi kita di kolom deskripsi di bawah ini. Untuk melihat rumah impian lainnya, atau mungkin sahabat TV mau jual atau beli properti, bisa langsung download DB Deals di Play Store dan App Store. Nah, sahabat TV, kita masih ada satu tipe unit lagi yang mau direview di episode 2. Tungguin terus di channel DB Team Studio. Dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. DBS Indonesia, deliver the best property for you. Terima kasih telah menonton!